Intro Jemaat kaum ibu dari Gereja Pantai Kosta Indonesia atau GPI Rayon Pulau Batam menggelar perayaan Natal Bersama pada Minggu 9 Desember 2018 di Gereja Pantai Kosta Kafling Baru Batu Haji, Kota Batam Perayaan Natal Bersama ini diikuti oleh sekitar 500an kaum ibu selain seluruh jemaat lainnya dari 15 sidang Gereja Pantai Kosta se-Indonesia juga turut hadir Ketua Panitian Natal Bersama GPI Rayon Pulau Batam Henny Forianti mengatakan perayaan Natal Bersama kali ini mengangkat tema Kehidupan Baru Dalam Kristus dengan tema ini sebagai umat Kristen kembali diingatkan agar tidak hanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Acara Natal malam hari ini terdiri dari 15 sidang Gereja Pantai Kosta Indonesia yang ada di Pulau Batam ini tentunya malam hari ini kami mengangkat tema New Life in Christ Kolose 2 yang 6-8 sebagai orang Kristen kita tidak bisa hanya bisa hanya menerima Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tapi melalui tema ini kita dituntut sebagai orang Kristen harus mengalami pertumbuhan tentunya berakar tertanam di dalam Tuhan sehingga kita akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam masyarakat menjadi Kristen sejati yang berpengaruh di tengah-tengah bangsa dan negara kita Pimpinan Sidang Gereja Pantai Kosta Indonesia Batu Haji Baru Pendeta Situmorang mengatakan perayaan Natal yang diselenggarakan oleh kaum ibu ini merupakan momen untuk menguatkan misi sebagai pelayan Tuhan dalam menyampaikan kebenaran dan pemberitaan Injil Bagaimana Tuhan menugaskan kami untuk menyebarluaskan ajaran firman Tuhan ajaran kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami hamba-hamba Tuhan Nah lewat kesempatan ini momen yang paling tepat yang kami pikir buat perayaan Natal dari kaum ibu yang dilakukan oleh seluruh gereja perkaposan Indonesia bahwa pekerjaan ini sangat dikehendaki dan disukai Tuhan untuk kami kerjakan Perayaan Natal bersama juga dihadir oleh beberapa pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat mengundang Pendeta Bresman Siburian dari Jakarta sebagai pengkotbah Acara dilaksanakan sejak pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dengan kegiatan ibadah raya antara lain pembaptisan air pemberkatan arak dan perjamuan kudus Dari Batam Kepulauan Riau Andri Sofian melaporkan